Yang juga menjadi perbincangan hangat netizen adalah Kisah Akmal, seorang remaja di Goa Sulawesi Selatan yang menggegerkan mengaku bertelur ketika diperiksa di rumah sakit. Sementara itu polisi masih memburu kelompok begal yang beratribut polisi yang melakukan aksi di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dalam kilas viral berikut ini. Kisah Akmal, seorang remaja di Goa Sulawesi Selatan menggegerkan media sosial setelah dirinya dikabarkan bertelur pada hari Senin kemarin. Akmal disebut mengeluarkan telur saat menjalani perawatan di rumah sakit Syek Yusuf. Orang tua Akmal mengaku terpaksa membawa anaknya ke rumah sakit pelantaran anaknya mengalami sakit perut. Semas tadi malam, setelah di Jumat, di petugas preskeswat, memang kelihatannya ada tapi susah karena perawat, makanya dia rujuk ke sini, di rumah sakit. Selama mendapat perawatan di rumah sakit, dua butir telur yang sebelumnya berada di dalam tubuh Akmal berhasil keluar secara alami. Pihak rumah sakit menyebut bahwa fenomena ini dikenal sebagai korpus alienum atau fenomena benda asing di dalam tubuh manusia. Namun melalui kepala bagian rumah sumber sakit Muhammad Taslim, tim dokter mencurigai telur yang ada di tubuh Akmal sengaja dimasukkan sendiri dan tidak terjadi secara alami. Menurut Taslim, fenomena manusia bertelur tidak memungkinkan dalam logika medis. Beraksi dengan mengenakan seragam polisi kawanan begal berjumlah lima orang merampok seorang sopir mobil box di Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Para pelaku sempat menyekap dan melakban mulut serta mengikat korbannya. Setelah membuang korban, pelaku kemudian membawa kabur uang puluhan juta rupiah yang rencananya akan disetorkan oleh korban, serta membuang mobil box di pinggir jalan. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengejar kelima pelaku. Sejauh ini mereka telah berhasil mendapatkan informasi berupa plat nomor mobil pelaku yang berhasil diingat oleh korban. Video penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nyomplong, Kota Sukawi, Jawa Barat, beredar luas di media sosial. Video tersebut direkam dan diunggah dari dalam lapas oleh pelaku. Video berdurasi 55 detik ini memperlihatkan kerumunan di sebuah ruangan kamar C4 tahanan lapas kelas 2B Nyomplong. Dalam video ini terlihat aksi penganiayaan dan kekerasan dilakukan pelaku terhadap tiga orang tahanan. Menanggapi tersebarnya video ini, pihak lapas mengklarifikasi dan membenarkan kejadian aksi video itu terjadi di dalam ruang tahanan lapas. Menurut kepala lapas, aksi penganiayaan di latar belakang imbotif balas dendam terhadap salah satu geng motor. Ternyata di dalam tempat itu tanpa yang kita tahu, ada memang yang malas dendam. Sama geng motornya, bukan sama personalnya. Pada proses penyelidikan lebih lanjut, pihak lapas melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi Kota.